Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat kita setupnya beda, maka kali ini Pichel nggak akan nge-review apa-apa. Tapi Pichel malahan akan ngebuka sebuah kotak di depan Pichel ini, yang which is teman-teman akan bisa lihat dari kamera sini, sama kamera juga sini. Kita akan unboxing sebuah barang yang menurut Pichel, perlu nggak perlu ya, karena Pichel udah punya banyak gitu, kayaknya udah punya beberapa, dengan genre yang sama, tapi penasaran aja gitu kan. Nah, barang apaan? Harusnya teman-teman udah tau ya, karena udah lihat dari cover. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang tadi udah Pichel bilang bahwa kita akan unboxing, sebenarnya Pichel sih nggak mau ya buat-buat begini, cuma kalau dari penjualnya bilang, ini video in, proses unboxingnya. Jadi kalau ada kenapa-kenapa, bisa diklaim. Nah, oleh karena itu Pichel pikir, kenapa nggak dibikin konten aja sekalian gitu ya kan. Nah, oleh karena itu kita sekalian sambil buka, dan kita akan coba lihat sama-sama. Teman-teman harusnya sih mungkin udah tau lah ya, karena udah ada judulnya gitu. Jadi ini paketnya, nah teman-teman bisa juga lihat dari depan, juga bisa lihat dari samping sini gitu ya. Kelihatan Pichel pikir celana pendek doang, nggak apa-apa lah ya. Dan juga di ruang kamar Pichel yang berantakan ini. Oke, kita akan buka. Ini lumayan ya, dikirim pakai Yes. Harusnya satu hari, tapi nyampe-nya tiga hari. Anda JNE, Anda bandel kan Anda ya. Pakai Yes nih saya nih, pakai Yes. Yes. Kita akan buka aja deh, daripada Leme-Leme. Agak mengerikan sebenarnya ngirim-ngirim barang, karena ya kan Pichel lagi di Makassar gitu ya. Jadi, agak menyeramkan apakah memang barang yang sampai dengan selamat atau enggak, nggak tau. Oke, sejauh ini boxnya cuma ada penyak-penyak dikit. Harusnya nggak ada lah, kasus-kasus kayak Medi Renaldi gitu ya. Hilang isinya gitu ya, tidak ada harusnya di sini. Barangnya asli dari Indonesia. No import-import club. Iya. Tuh, langsung ada logonya. Tuh, ada logonya apa nih? Ya, tuh. Tadah. Lenovo, Lenovo, Lenovo. Ya, masih belum ketahuan juga? Udah lah, kita buka aja. Secara kartonnya cukup niat ya. Kayaknya dari sebeberapa device yang Pichel punya, ini kayaknya salah satu yang kotaknya cukup terniat. which is good. Bagus, karena di pasar yang sangat saturated. Ini agak niat ya, dia punya foamnya tebal, jadi harusnya menjaga dalemnya tetap aman. Ini sumpah. Ini sumpah. Ini dia. Temen sudah pasti bakal tahu lah ya, udah kelihatan. Jadi ini kita lagi akan unboxing Lenovo Legion Go. Tuh, ya kan? Pichel agak gimana ya? Antara... Kayak butuh-gak butuh gitu. Karena ini masih ada ROGLI, ya kan? Antara hidup dan nggak hidup. Karena jarang dimainin. Sama ini masih ada si... Si One X Player yang pertama. Masih ada juga di sini. Terus tiba-tiba sekarang kucuk-kucuk ngambil lagi Legend Go. Cuma... Kenapa ya? Maksudnya pasti mungkin dalam hal-hal ada yang bilang ya. Kayak bang, kenapa kagak ngambil Steam Deck gitu. Yang kayak... Pengen, tapi... Coba yakinkan saya kenapa saya harus ngambil Steam Deck gitu. Karena game-game yang saya mainkan itu banyak yang non-Steam. Ya walaupun kayak... Kan bisa jadi Windows. Iya, tapi kan nggak native-nya gitu loh. Oke, ini ya. Kotaknya secara kotak. Teman-teman bisa lihat ini ada dua finishing yang berbeda. Ada yang agak kayak keset-keset. Ada yang licin-licin ini. Terus ini... Ini... Atasnya sini leg. Ya, ini ya tuh. Leg. Habis itu ininya... Ion. Ya kan? Legion gitu. Terus ada Lenovo juga di pinggir. Di bagian atas kotaknya ini... Dia ada beberapa fitur-fiturnya. Ya, fitur-fitur unggulannya. Display segala macem. Display 8,8 Quad HD. Nah, ini yang menurut Pichel... Jadi, salah satu pertimbangan Pichel ngambil ini. Karena yang ROG Li itu cuma Full HD. 120 Hz. Ini 8,8 inci. Ya, lebih besar juga. Dan Quad HD. Plus. Jadi, secara resolusi harusnya lebih tinggi. Ya, jadi mungkin harusnya lebih bagus. Terus kemudian 10 point. Ini oke. Nah, multi-mode ini juga menurut Pichel yang menarik banget. Karena Pichel juga punya... Apa? Nintendo Switch. Tapi ini Nintendo Switch yang pertama sekali. Versi 1. Bahkan yang belum yang versi 2. Ya, dan... Pichel sebenarnya suka akan konsep yang bisa dicabut-cabut. Walaupun ini nggak dicabut ya. Pichel udah pernah nih review akan deck... Eh, dock-nya itu tadi. Di channel Pichel Main Game. Nah, kemudian ada Legend True Strike Controller. Ya, kayaknya ini controller yang bisa dicabut itu. Terus kemudian expandability. Pakai SD Card. Sesuatu yang nggak terlalu wah. Kemudian 49,2Wh battery. Kemudian ada Lenovo Legion Space. AMD Ryzen Z1. Sama Windows 11. Oke, itu doang kayaknya yang menarik. Selebihnya nggak ada yang terlalu menarik. Di pinggir-pinggir sini juga. Kalau teman-teman lihat. Nggak terlalu menarik-menarik amat. Ya. Ini juga nggak ada yang terlalu menarik-menarik amat. Lenovo Legion. Ya kan? Tuh. Ini paling yang tadi yang pichel bilang. Oke, mending kita buka aja. Oke, kalau mau bukanya. Ini ada sticker satu di sini. Kita buka. Nah. Ini kita ngambil yang Z1 Extreme mode-nya. Karena kalau nggak salah ada yang Z1 biasa. Nah. Dia langsung. Gimana nih? Gini. Lihatnya. Biar kalian bisa lihat. Nah. Ya. Ini akan ada langsung tas beserta juga dengan isi ininya. Konsolnya. Ya. Ini teman-teman. Sebesar ini. Tasnya. Ini merupakan salah satu hal yang berbeda. Baik. Karena di beberapa konsol yang sebelumnya. Kayak ally ataupun yang si One X Player. Nggak ada tuh yang sama sekali ngasih casing. Yang ngasih bag-nya gitu. Kemudian ini kartu garansi. Ya kan? Rush me. Jadi. Tidak usah takut-takut. Kemudian. Ini apa nih? Ini buku panduan. Manual. Restriction Distribution. Tidak akan pernah kita baca. Skip. Masukkan di sini. Kemudian yang sebelah sini apa nih? Ini adaptornya kah? Keras mah bro. Keras. Oh ini. Ini adaptornya. Adaptornya sudah yang versi Eropa. Nih. Yang kabelnya udah begini. Yang bukan yang pipih. Karena asli Indonesia. Ini nggak bisa dicabut. Jadi lengket di situ. Dan colokannya USB Type-C. Kalau secara panjang. Ini panjangnya berapa nih ya? Mungkin 2 meter kali ya? Hampir 2 meter nih. Lebih ya li. Oh ini bener nih. 2 meter kayaknya. Kabelnya. Oke. Cukup panjang. Jadi kalau misalnya dari bawah. Misalnya kalau pincel taruh di lantai gitu ya. Nyalakan atas masih ada sisa segini nih. Masih panjang. Oke. Secara isi cuma itu doang. Nggak ada yang menarik. Oke. Ini dia penampakannya kotaknya. Teman-teman. Ada kayak hologram-hologram. Terus kemudian di atasnya ini ada Lenovo Legion Space. Dengan segala fitur-fiturnya. Yang nggak tau icon-iconnya apa. Dan kemudian ini ada juga yang menurut pincel menarik ya. Karena dia bisa di touchable. Bisa jadi kayak mouse. Untuk permainan yang lebih akurat. Contohnya kayak FPS game gitu ya. Kayak macem-macem. Pincel lagi senang-senangnya main cyberpunk. Makanya bisa pengen banget punya ada kayak gini. Terus kemudian ini bisa di connect-in ke monitor. Terus kemudian bisa dicabut biar main game FPS. Atau buat kita yang pakai joystick. Ya ini cara mainnya. Tuh ada di halaman belakang. Jadi ini tadi halaman depannya. Ini yang halaman belakangnya. Oke. Kita akan buka. Oh ya ini ada juga nih caranya. Untuk kita mau menghidupkan. Jadi yang pertama kali kita pastiin. Kita colok dulu. Ke adapter. Dan adapternya colokin kristrik. Baru kita hidupin. Jadi kayaknya mungkin untuk pertama kali. Kita mesti colokin dulu adapter. Oke. Nah secara. Bagnya ya. Menurut pincel ini. Ini bukan yang kayak kaleng-kaleng gitu loh. Ini ada pakai tulisan legend disininya. Nih ya teman-teman bisa lihat nih. Tuh ada legend. Ini tuh bahannya kayak bahan karet. Walaupun kelihatannya kayak profesional atau gimana. Nah cuma pincel to be honest agak concern. Karena ini nanti lama-lama bisa kebuka gitu. Kegores-gores segala macem. Ini pasti kekopek nih. Sebentar aja kekopek ini. Coba kalau misalnya dia buatnya langsung di-boss. Masuk ke dalam ya. Bukan emboss. Ataupun emboss. Tidak apa-apa deh. Tapi jangan beda material begini. Harusnya sih lebih oke. Terus di atasnya juga ada buat ini. Hand strapnya. Tapi hand strapnya tidak ada bantalan. Di atasnya jadi pure kain semua. Tidak ada masalah sih. Cuma mungkin ada beberapa yang lebih suka yang pakai ada karet-karetnya sedikit. Atau gimana di bagian atas. Dan untuk urusan ini. Resleting-nya menurut Pichel juga cukup niat. Karena dia buatin logo legend di sini. Dia buatnya logo legend tuh. Dua-duanya. Jadi agak niat bikinnya. Jadi makanya Pichel cukup apresiasi. Dan satu yang Pichel juga udah intip-intip adalah dia ada lubang sebenarnya di dalamnya sini. Di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya kita taruh dalam tas. Itu bisa sambil di charge. Memang Lenovo ini mikirin sekali. Menurut saya kayak benar-benar. All of the box gitu ya. All of the box dia mikirnya. Jadi ada lubangnya begini. Kita kalau mau nyolok. Mau adaptornya. Maksudnya di dalam. Itu bisa. Ya. Gox. Ya kan. Oke. Kita akan buka. This is it. Dideng. Oke. Kita akan dikasih sebuah kain. Ya. Kain cloth. Kayaknya mungkin buat nutupin layarnya atau gimana gitu ya. Atau buat-buat sekedar ngelap-ngelap. Lenovo Space. Ya. Ini. Terus kemudian. Di dalamnya ini juga kita dikasih produknya. Ini ada talinya di sini. Kita dikasih. Terus ini dalam plastik. Jadi kita tinggal buka aja. Bau karet. Kayak bau laptop-laptopnya Lenovo sih. Wow. Ini besar. Sumpah besar banget. Ya. Sekilas ini bener-bener besar banget. Ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ya. Tunggu kita bandingin dulu. Ini nanti di. Nanti ya kita lanjutin dulu deh. Ini di bawahnya ada yang buat tempat. Buat naruh. Salah satu kontrolernya itu. Ya. Ditaruh di sini. Bagus juga. Cuman. Kalau kayak gini Pichel melihat. Ini berarti gak ada ruang buat kita bisa naruh adaptor. Apakah saya doang. Atau. Memang beneran begitu. Ya kan. Jadinya agak zong. Kalau kita tidak bisa. Taruh adaptor ke sini. Ya kan. Buat apa tasnya. Kalau misalnya ujung-ujungnya kita gak bisa punya adaptor. Itu doang isi tasnya. Ya. Kita singkirkan dulu. Pichel mau coba bandingin. Ukurannya. Ya. Jadi ini Lenovo Legend Go. Kita taruh sini. Terus Pichel ambil ROGLI. Sayang ya. Gak ada Steam Deck. Gak apa-apa. Atau teman-teman ada yang mau Pichel beli Steam Deck. Ya. Coba komen aja dulu. Nanti kita beli. Ya. Harap aklum saya tidak punya sebanyak itu uangnya. Jadi. Tidak bisa secepat itu. Tidak mudah. Nah. Ini debu ya. Sudah lama gak dimainin. Nah. Ini perbandingan antara ROGLI. Dan juga Lenovo Legend Go. Tuh. Kita bandingin samping-samping deh. Atau enggak teman-teman lihat deh. Langsung nih. Oh. Beda jauh bos. Layarnya. Secara tinggi juga beda. Ya. Kalau kita sandwichin. Ini nih. Nah tuh. Lenovo nya agak lebih sedikit tuh. Cara lebar. Secara tinggi. Kalau secara tebal gimana. Tuh. Nanti sih kita akan review komplit sih. Jadi. Tungguin aja. Ya. Yang penting. Teman-teman bisa dapet gambaran dulu. Ini kalau kayak segini tuh. Pichal lebih. Prefer bandinginnya sama. One X Player. Karena One X Player. Setelah pichal kayaknya ukuran sebesar itu. Nah. Tuh. Iya kan. One X Player ini mah. Tebal-tebalnya juga moralnya hampir sama. Iya kan. Terus. Kemudian kalau kita sandwichin. Ya tuh. Enggak banyak berbeda. Antara One X Player sama Lenovo Legend kok. Ya. Biar peramai aja kita taruh disini. Biar yang kayak. Oh ini ngapain kamu disini. Kamu ini anak baru. Hah. Sana. Enggak apa-apa. Ini kamu masuk casing. Oke. Kita akan lihat dulu sekilas ya. Sebelum kita hidupin. Di depan ini ada dua analog joystick. Kemudian ada juga sebuah tombol D-pad. Ini ada tombol apa nih? Mungkin menu atau apa. Switch Windows sekali ya. Ini disini nih. Ini tombol ini dua. Ya. Terus kemudian ini ada tombol apa mungkin Lenovo nya. Ya mungkin atau enggak. Start select. Ada tombol action. Dan ada sebuah touchpad kecil. Oh ini kayaknya harus segera di screen protector nih. Bahaya kalau enggak. Oke. Terus kemudian di bagian atas. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di bagian atas. Ini ada dua controller trigger. Ya. LB, LT sama R, B, R, T. Terus kemudian tombol power. Ada 3,5 mm audio jack. Kemudian ada buat exhaust. Ada satu slot untuk micro SD card. Ada satu USB 4 arusnya. Sama volume up dan volume down. Gitu. Di bagian bawah juga ada satu port USB 4.0. Jadi kita either mau charge dari atas atau charge dari bawah bisa bebas. Tapi kalau misalnya kita main di docking harusnya pasti cuma nyolok dari atas. Gitu. Dan kemudian ada juga nih dua tombol tambahan. Dimana ada tombol M1, M3. Ya ini M3 nih yang ini. Terus ini Y3. Terus kemudian ini Y1, Y2. Jadi kayaknya mungkin tombol-tombol tambahan. Which is bagus lah. Lebih banyak lebih bagus. Nah terus kemudian ada juga nih. Picel baru tahu ya. Ini ada kayak semacam scroll. Ini scroll up ya. Saya belum reset sebelumnya. Jadi maafkan kalau misalnya kalian udah pada tahu. Saya masih udik belum tahu. Ini ada logo Lenovo. Kemudian ada logo Legend disini. Ini juga harusnya jadi kickstand ya. Benar nggak? Nah ya itu jadi kickstand. Dimana disini juga ada tersimpan informasi-informasi dan sticker Windows yang ya mungkin agak mengganggu bersih. Tapi arusnya aman lah ya. Gitu. Oke. Nah karena kita udah sekilas udah ngeliatin semua. Nggak semua sih ya. Ini sebenarnya ada kayak satu lagi nih di bawah dari controller-nya. Ini untuk mode FPS. Atau mode off. Sama ini kayaknya ada dua tombol buat bisa nyabut kali ya. Nah tuh. Dia mekanismenya cabutnya nggak kayak Nintendo Switch ya. Jadi kalau Nintendo Switch kan harus di-task slide dari atas ke bawah gitu ya. Kalau ini lebih karah masuk. Terus nanti dia harusnya kayak langsung klik ya. Tadi gimana ya. Oh masuk ke bawah. Terus slide sedikit ke atas. Nah. Dan ini sumpah kokoh. Nggak kayak dibandingin sama si Nintendo Switch kan suka oglek ya. Ini tuh kokoh nih. Nah kita tahan aja satu bodinya pake ini doang tuh. Dan ini di depan kayaknya ada apa nih? Infrared. Sensor kali ya. IR sensor. Oke deh kita coba hidupin aja ya teman-teman. Daripada kita lama-lama sih. Penasaran sih. Dan biar videonya juga nggak panjang. Kalian pasti juga bosen. Ini bacot dari tadi hidupin kayak. Iya, iya. Sabar bos. Oh iya. Ini dulu deh. Adaptornya tadi dikasih berapa wat sini? Oh. Untuk adaptor ini jauh lebih kecil dibandingin yang punya ROG Li. Kalau ROG Li kan gede ya. Ini kecil nih. Mana sih? Ada nggak sih? Tas ROG Li. Nah. Kalau ROG Li kan dia kayak chargernya laptop. Asus pada umumnya ya. Sementara kalau yang si ini tuh Lenovo dia bentuknya lebih slim tuh. Sedikit lebih slim. Nih. Kalau kalian bisa lihat tuh. Iya kan? Ini samping-sampingan juga. Nah. Lebih besar kan yang si ROG Li. Gitu. Dan juga. Menurut Pichel penempatan dari kabelnya ini ke bawah. Akan menjadi sebuah hal yang lebih positif sih dibandingin begini. Ini karena. Jadi lebih panjang aja gitu. Nggak ergonomis. Kalau ini kan kalau kita colok begini. Kabelnya langsung ke bawah gitu. Tentara ini ya. Oke lah. Oke. Kita colok dulu. Ini chargernya 65 Watt. Dimana dia sumber outputnya itu 5V 3A. Bisa sampai juga yang 20V 3,25A. Ini ada di bawah sini. Oke. Kita colokin. Tidak ada tanda-tanda kalau kita colok. Nggak ada LED nikator atau apa yang nyala. Di atas, di bawah, kiri, kanan. Nggak ada. Oh. Ini ada lagi guys. Tombol guys. Ini M1, M2 nih. Ini pinggir sebelah kanan. Maafkan saya tuh. Banyak banget tombolnya. Jadi tombol trigger ada 2. Terus kemudian ada tombol M1, M2. Ada... Tadi. Y1 ya. Y1 sampai Y3. Nah, ini ada chargernya. Apa? Nggak tahu ini apa nih. Ada kayak hidup-hidup merah tadi di sini. Teman-teman. Lihat nggak? Nggak tahu apa artinya. Tapi kita coba hidupin. Nah, ini ada hidupin. LED-nya langsung nyala. Mirip kayak ROG Li. Ada LED di sini. Ini first time nih kita hidupin. Kalau nggak hidup, kita komplain Tokopedia. Tokopedia, nggak hidup. Legend saya. Saya kirim jauh-jauh ini. Nama kasar. Tidak hidup. Tapi jangan ya. Semoga hidup. Nah, tuh. Legion. Gini aja. Biar nggak kena pantulan lampu. Tadah. Tuh, teman-teman juga bisa lihat. Bayangan saya kan di dalam ininya. Ya, dia bentuknya jadi portrait. Dia aja settingan. Oh, ada balik. Bagus. Tapi layarnya sumpah loh. Ini layarnya karena Quad HD plus kali ya. Jadi lebih bagus gitu layarnya. Oh, ini di atas speakernya ya. Kalau ROG Li di depan. Jadi, PCL sih lebih suka kalau di depan ya. Ini di atas mungkin jangan-jangan nggak terlalu bagus. Oh, dengan adanya kickstand begini juga bagus ya. Kayak ROG Li. Nggak ada kickstand begini. Jadi, repot harus punya ininya sendiri. Beli casing tambahan nih. Kayak PCL beli casing tambahan. Bermada kickstandnya kan. Kalau ini langsung. Banyak juga nge-restartnya. Udah berapa kali tadi nge-restart. Ini udah restart yang kedua. Secara typing feel-nya juga responsif. Nggak ada nge-lag-lag. Nih, sekarang kita udah selesai tadi setting-settingin. Masuk ID segala macem. Ini lagi. Mau masuk bentar lagi tuh. This might take a few minutes. Lama. Udah PCL dari tadi. Mungkin udah setting hampir sekitar 10-15 menit kali ya. Kalau Windows kayaknya terlalu banyak berteli-telenya di awal. Jadi, agak mengganggu. This might take a few minutes. Dan layarnya juga ini glossy banget ya. Jadi, gampang sekali memantulkan. Walaupun memang nggak seterang itu pantulannya. Kayak mungkin ada peredamnya. Cuma, masih tetap aja. Pantulannya berasa agak mengganggu. Dan kayak gini misalnya. Kayak PCL gitu ya. Ngeliat gini nih. Antulannya cukup masif. Oke. Nah, kita udah masuk. Coba kita turunin brightness-nya. Biar teman-teman juga bisa lihat sama-sama ya. Ini dia penampakannya. Langsung ada tampilan Lenovo Legend Go dengan wallpapernya. Smooth sekali. Layarnya kan Quad HD+. Kita akan coba lihat berapa sih sebenarnya. Display setting. Nah, 2560x1600 pixel. Terus, kemudian kalau untuk refresh rate-nya itu, dia sampai ke 144Hz. Jadi, 144Hz sama 60Hz. Nah, itu menurut Pichel salah satu yang keunggulan lah ya. Karena ROG LA kan cuma tawarin Full HD 120. Ini Quad HD+. Tapi dengan resolusi 144. Jadi, jauh lebih. Josh Marco Josh. Nah, ini apa nih kalau tombol ini? Ini ada logo-logo Lenovo-nya. Rusak lah. Nggak bisa hidup. Oke, ini dia nih kayaknya aplikasi pendukungnya. Ya, ini Lenovo Legend. There is currently network, no network available. Ada, bos. Apa-apa nih lagi? Makanya tiba-tiba diiniin. diinterrupsi? Gimana sih? Controller firmware update. Oh. The controller would be unavailable for a few minutes during the update. Please do not shut down or exit the program. Kita nggak tahu nih, si touchpad-nya ini kapan hidupnya ya? Itulah, kalau kita tidak baca manual. Oke, tadi yang Lenovo Space-nya update, ya sekarang udah selesai. Nah, sekarang kita akan langsung aja nih. Ya, dimana ini ada petunjuknya, Legend L Button, gunanya untuk open Legend Space. Terus kemudian apa lagi nih? Yang Legend R Button, gunanya untuk buka quick access. quick access. tuh, kayak gitu tuh. Quick access. Jadi ada ketahuan baterai tengah, baterai semuanya, segala macam. Ini masjid, sangat informatif sih. Terus, kemudian, apa lagi? Next, Legend L Button dan LB itu untuk open the shortcut list. Jadi, ini sama LB. belum ada. Nanti kali ya. Terus, kemudian switch controller mode adalah switch the controller mode for different games, gamepad. Oh, ini yang tadi ya, ada tombol di bagian belakang tadi. Ini ya, ini buat ngubah switch-nya. Oke, sama yang terakhir, detach the controller from the console. Press and hold release button. Ini yang tadi yang kita udah cabut ya. Oke, have fun. Start. Tekan B. Create Legend Space Desktop shortcut. Ya dong. I agree. Ya, jadi ini kayak, kayak semacam apa ya, launchernya yang Lenovo buat lah. Ya. nih, jadi ini seperti launcher yang Lenovo buat. Ya, mirip kayak ROG juga. Ada kayak gini-gininya. Terus, di sini ada setting, ada Android games. Seriusan ini. Bisa main game Android kita di sini. Ini panasnya lumayan. Dan baru sekilas aja, Pichel udah nemuin bercak jari ini. Kayaknya jadi gampang banget menangkap sidik jari. Nah, ini tadi ada Android games, tapi statusnya masih coming soon. Jadi, mungkin ini fitur nanti berikutnya. Ada juga cloud gaming. Ini cloud gaming berarti pake yang Xbox. Ya, tuh, PC Game Pass. Kita back aja. Terus kemudian kalau library. library ini sepertinya dari game-game yang nanti mungkin kita akan punya. Ya, baru akan taruh di situ. Oke, ini kalau kita tutup, gimana bisa ya? Ya. Oke. Nah, kemudian, Pichel sebenarnya penasaran ini si touchpadnya kapan bisa hidup sih. Ini Pichel lagi ngotak-ngatik yang sebelahnya ini karena touchpadnya ini gak mau hidup. Dan, di sini sih ada bilang bahwa only use in gamepad mode. Karena pertanyaannya gamepad mode itu apa? Ya, inilah akibat kalau kita tidak baca buku manual. Gamepad mode tadi Pichel kayak lihat. Apa mungkin ini kah? Oh, bener. Ini kalau misalnya kita matiin FPS-nya, kita masuk off, ini baru bisa hidup nih, teman-teman. Nah, wow, bener-bener ya. Pichel baru kali ini punya yang ada touchpadnya. Memang sangat berguna sekali ada touchpad itu. Sejauh ini sih, experience-nya kayaknya oke-oke aja ya. Karena Pichel juga cuma mau unboxing doang ya. Bukan yang kayak mau nge-review segala macam. Review-nya nanti teman-teman. Jadi ini cuma biar dapet gambaran aja. Jadi, Pichel gak akan bahas soal game, gak apa, segala macam. Yang penting biar dapet experience-nya dulu. Karena Pichel juga belum download Steam atau apa. Ini makanya baru mau di-download gitu ya. Jadi, tungguin aja dulu karena nanti kita akan pasti bahas kupas tuntas, tas, tas, tas. Dan juga mungkin kalau apapun yang teman-teman mau, misalnya coba, mau Pichel coba tes, feel free aja untuk put komen di bawah. Jadi nanti kita biar bisa tahu mau ngetesnya apa aja di luar dari yang tes biasa yang kita akan lakukan di Pichel Tecno. Palingan itu aja sih kayaknya video unboxing ini. Ini cuma sekedar buat video biar kalau ada kenapa-kenapa sama si JNE yang sudah terlambat mengantarkan ini-nya Poline Jingo. Kita bisa komplain. Oke. Itu aja. Jadi, kamu tidak bisa kamu ROG Eli kamu macam-macam karena sudah ada penantangmu. Kita akan lihat gimana performanya. pasti teman-teman juga akan mau bandingin mana yang terbaik. ROG Eli atau si Lenopole Jengo. Oke. Jangan lupa ya teman-teman pada subscribe dan juga channel-channel Pichel yang lain. Pichel main game. Pichel lagi ada mau nge-review satu konsol rumahan. Terus kemudian juga jangan lupa ke Pichel Toys Time sama PMG Femmes. PMG Femmes yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga. Serta juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. yang Pichel juga enggak tahu kapan lagi mau bahas mainan. Karena banyak sebenarnya kayak gini-gini Pichel mau bahas sebenarnya Lego-Lego tapi nanti dulu ya. Dan kalau ada komen-komen ataupun apa feel free untuk komen di bawah biar kita bisa follow up. Makasih teman-teman udah pada nontonin Pichel跟 Boxing ini Elenofo Legend Go. I'll see you in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!